Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini di channel Sipiran Kriwla Lauk Republik Open Indonesia Saya sedikit ingin memberikan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan Antara advokat atau pengacara dan lembaga bantuan hukum Disini juga saya tidak bersifat untuk menggurui, merasa bisa Tapi kita saling bertukar pengalaman, berbagi cerita, pendapat Dan ketika ada rekan-rekan, saudara-saudara aku sekalian yang ingin berkomentar Saya persilahkan Disini saya ingin memberikan penjelasan tentang perbedaan advokat atau pengacara dan lembaga bantuan hukum Advokat atau pengacara adalah seseorang yang berprofesi Memberikan jasa-jasa hukum baik di dalam maupun di luar daripada pengadilan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam segi penetapannya Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat atau pengacara Sedangkan lembaga bantuan hukum, pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 angka 3 Jadi dapat kita simpulkan, advokat atau pengacara adalah seseorang individu Sedangkan lembaga bantuan hukum adalah atau merupakan organisasi Lembaga bantuan hukum juga dapat melakukan rekrutmen kepada advokat atau pengacara Namun tidak semua advokat atau pengacara bagian daripada pengurus anggota lembaga bantuan hukum Advokat atau pengacara dapat menerima honorarium atau menerima pembayaran atas jasa-jasa hukum yang ia berikan Berbeda dengan lembaga bantuan hukum Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma Tidak menerima atau meminta pembayaran atas jasa-jasa hukum yang ia berikan Dan apabila ada seseorang pengurus anggota lembaga bantuan hukum Yang menerima, meminta pembayaran atas jasa-jasa hukum yang ia berikan Maka akan mendapat sanksi tindak pidana Selanjutnya, di dalam lembaga bantuan hukum Tentunya dalam pemberian bantuan hukum kita harus dapat memenuhi persaratan-persaratan yang telah ditetapkan Yang pertama, berbadan hukum Yang kedua, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Yang ketiga, itu memiliki kantor atau sekretariat yang tetap Yang keempat, memiliki pengurus Dan yang terakhir atau yang kelima, itu memiliki program bantuan hukum Terakhir yang ingin saya sampaikan, di mana? Ini satu pertanyaan Di mana lembaga bantuan hukum mendapat sumber pendanaan Dalam segi melaksanakan pemberian bantuan hukum Tentunya, ini adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab Lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum Dan apabila telah terrealisasi dalam segi penyelenggaraannya Maka mendapat bantuan sumber pendanaan itu di anggaran pendapatan dan belanja negara Lembaga bantuan hukum juga dapat menerima sumber pendanaan lain Seperti dana hibah atau sumbangan Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan Tentang perbedaan advokat atau pengacara dengan lembaga bantuan hukum Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua Terutama diri saya secara pribadi Akhir kata Wa billahi topi kuali hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya